Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama Muglis Channel Jadi disini kita ada Mesin cuci front loading Atau mesin cuci bukaan depan Untuk mesin cuci ini Rusaknya itu error ya Jadi error, ini coba saya Test dulu Saya tancapkan kabel powernya Ini Saya coba arahkan di mode Spin saja ya, oke di mode Spin, kemudian saya pencet start Oke bisa dilihat Dan Indikatornya dia bergedip Tanda bahwa Mesin cuci ini error, atau ada Kerusakan, karena kalau normal itu Seharusnya lampu merah ini Nyalanya cuma di gambar sekitiga Saja ya teman-teman, jadi setelah itu Langsung download kunci gitu Seharusnya Normalnya seperti itu, jadi syarat Mesin cuci ini Bisa bekerja Setelah di pencet tombol start Itu Harusnya Doorlocknya itu kunci Gitu Nah sedangkan ini kan dia Gak mau kunci Jadi Ini errornya itu Error Karena Doorlocknya gak bisa Kunci gitu Untuk pengecekannya Nanti kita Coba lihat dulu ya Fisik dari Modulnya Oke Seperti apa Video perbaikannya Simak aja terus Sampai selesai Oke jadi ini kita Cabur dulu ya Kemudian kita Kita buka dulu Cover atasnya Oke jadi ini sudah Terlepas cover atasnya Sudah kita Buka Nah disini Ini kita Cek dulu ya Di bagian modulnya Jadi sebelumnya kita Jadi sebelumnya kita Buka dulu Cover dari Modulnya Jadi ini modulnya Ini langsung saja Kita lepas Oke teman-teman Jadi ini Fisik dari Modulnya Sudah kita Bongkar Dan ini kita Bisa lihat ya Disini ada Teriak yang terbakar Teriak yang terbakar Nah Kemudian Kita Disini juga terlihat Ada Satu Resistor Yang juga Terbakar Nah Kalau ini kita Lihat Itu Teriak yang ini Yang tengah ini Ini teriak untuk Menghidupkan Atau Menyuplai Tegangan ke Door lock Gitu Jadi ini Terbakar Jadi mungkin Karena door locknya Itu gak bisa ngunci Akhirnya Teriak ini Panas Karena menyuplai Terus-terusan Akhirnya dia Pecah Gitu Jadi Untuk kasus Seperti ini Itu untuk door lock Ini nanti kita Gak repair ya Karena Beresiko Nanti beresiko Rusak lagi Nanti bisa Modulnya juga Bisa rusak lagi Jadi untuk door lock Itu nanti kita Akan ganti Dengan door lock Yang baru Sedangkan untuk Modulnya Ini kan dia Keliatannya Gak terlalu parah Jadi nanti kita Coba ganti Komponen ini Teriak ini Kemudian sama Resistornya Oke teman-teman Jadi ini karena kita Kebetulan gak ada Komponen Barunya Ini Kebetulan kita ada Modul yang Sudah rusak Ini kalau gak salah Dulu rusaknya Di IC nya Di IC nya Jadi ini kita bisa Ambil Komponen ini Teriaknya Jadi disini ada Teriak Nah ini nanti Ini kan sama ya Modulnya Nah ini nanti kita Oper Kita pindah disitu Kemudian untuk RR juga Kita nanti akan Kanibal juga Akan kita pindah Akan kita pindah Ke modul yang Akan kita perbaiki Oke sebelumnya Kita lepasin dulu ya Semuanya Komponen-komponen yang Dibutuhkan Jadi kita memanfaatkan Barang bekas Disini Karena kebetulan Juga gak ada Stop Komponennya Kalau untuk RR Mungkin bisa Nyopot ya Dari modul-modul Apa aja Oke teman-teman Jadi ini sudah Kita lepas tadi ya Sudah kita lepas Komponen yang kita Butuhkan Dan ini Di modulnya Juga tadi Disini ada Resistor Dan juga Teriaknya Sudah kita lepas Juga Ini tinggal kita Pasang saja Komponennya Ini langsung Coba kita Pasang Sampai jumpa 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 jadi sudah kita pasang ya komponennya yang pecah tadi kemudian ini langsung saja kita coba tes dulu ya oke oke jadi sebelum kita pasang modulnya ini sudah kita siapkan door lock yang baru ya teman-teman jadi untuk door lock ini kita ganti dengan door lock yang baru karena beresiko ya kalau cuman di repair saja itu kita sering sudah pernah lakukan di repair cuman gak bertahan lama itu bisa rusak lagi nah ini untuk mengantisipasi daripada barangnya nanti bulat balik lagi akhirnya kita rugi tenaga dan waktu ini kita ganti dengan door lock yang baru ya jadi sebelumnya ini dilepas dulu ya jadi disini ada pengait kawatnya di bibir dari karetnya ini dilepas dilepas kemudian tinggal dicongkel karetnya nah seperti itu sudah dua baut disitu jadi door lock ini dalamnya itu ada ptc nya ya teman-teman jadi ada ptc kecil nah itu dia fungsinya untuk switch oke ini door lock yang barunya kita pasang untuk masalahnya pastikan bibir dari door locknya itu benar-benar masuk benar-benar masuk seperti ini bisa dilihat oke sudah kita pasang kemudian karetnya ini kita rapikan lagi ya teman-teman selamat menikmati kemudian kawat pengunci untuk karetnya jika jangan lupa dipasang ya supaya karetnya nggak lepas nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke sudah terpasang ya untuk ininya kawat dari belonya atau karet ya sudah bisa kunci kemudian tinggal kita pasang modulnya ini sebelum sebelumnya kita pasang seperti ini dulu saja ya Jadi jika kita lapokan dulu ok soket soketnya ini jangan sampai salah masanya selamat menikmati jadi untuk soket sih sebenarnya mungkin gak akan keliru ya karena setiap soket itu dratnya semuanya beda jadi kalau bukan tempatnya pasti gak bisa dipasang nah ini ya bisa dilihat ini kan dia jalur door lock ya ini kabel warna hitam biru dan merah ini kabel door lock nah ini jalurnya dia jadi untuk triak ini fungsinya untuk supply door locknya oke jadi ini sudah kita pasang ini sebelum kita rapikan ini kita atas dulu saja ya kita tancapkan dulu kabel powernya kemudian selectornya kita arahkan ke nanti kita lihat di ininya kita arahkan di spin ya jadi dua dua ini dua dua suite oke sudah menyala kemudian pencet tombol start disini paling kanan kita langsung pencet tombol start terdengar ya untuk door lock dia sudah bisa ngunci sudah bisa ngunci nah ini sudah ngunci kemudian untuk drain motor juga drain pump maksudnya untuk drain pump juga sudah bisa bekerja jadi untuk syarat mesin yang mencuci front loading itu bisa bekerja itu pertama seperti yang sudah kita jelaskan dan jelaskan sebelumnya itu door lock door lock harus bisa kerja dulu harus bisa ngunci dulu setelah door lock ngunci itu biasanya si ini apa namanya si water level dia akan mendeteksi ada air atau enggak itu kalau di moja cuci jadi kalau kalau misal ada air itu biasanya dia buang air dulu kalau tidak ada air dia biasanya langsung isi air cuman ini kan kita tesnya itu di mode pengeringan jadi setelah door lock ngunci yang kedua drain pump harus kerja gitu drain pump harus bisa mempah dulu kemudian kalau sudah mempah motor baru berputar oke dan ini sudah bisa berputar ya motornya atau drumnya ini tinggal kita rapikan saja setelah itu nanti kita tes lagi ya teman-teman oke teman-teman jadi ini untuk mesin cuci sudah kita rapikan kemudian tinggal kita tes ini untuk selang water inletnya supply airnya sudah kita pasang kemudian kita pilih di mode cepat saja ya mode quick wash kemudian kita pencet tombol start oke oke dan air sudah terisi ya sudah bisa ngisi bisa dilihat sudah mengalir kita tunggu apakah sensor water levelnya bisa bekerja dengan normal atau enggak kalau nanti dia normal dia harusnya bisa berputar kalau airnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari mesin cuci ini oke jadi normal ya untuk sensor water levelnya jadi mesin cuci sudah bisa berputar oke dan tadi sudah kita tes juga untuk drain motor pertama tadi juga dia sudah bisa buang air untuk motor sudah bisa bekerja water level sudah bisa mendeteksi jadi normal water inlet juga sudah bisa ngisi air jadi ini dipastikan untuk semua komponen-komponennya itu enggak ada masalah ya jadi untuk mesin cuci ini sudah normal kembali jadi seperti itu ya teman-teman untuk perbaikannya jadi setelah kita ganti door lock kemudian kita repair sedikit dari modulnya mesin cuci ini sudah bisa normal kembali oke jadi seperti itu mungkin gitu aja video dari kami barangkali teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like dan barangkali video ini bermanfaat teman-teman bisa share video ini dan satu lagi jangan lupa subscribe ya teman-teman oke segitu aja dari kami berjumpa lagi di video selanjutnya bye bye Assalamualaikum selamat menikmati